Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel youtube Dada Nandar, apa kabar semuanya? Nah teman-teman, ternyata kita bisa mengambil kesimpulan dari kasus seorang turis Malaysia yang bernama Intanurliana yang mengejek kota Jakarta dengan memberikan rating 0 dari 10. Dari kasus itu, si turis itu yang bernama Intanurliana itu sampai dibuli oleh ribuan netizen Indonesia yang menyerang ke media sosialnya. Nah dari kasus itu kita bisa menarik kesimpulan, ternyata orang Indonesia itu kompak teman-teman. Di forum-forum seperti Asia Tenggara, contohnya di forum-forum yang membahas tentang infrastruktur. Kadang orang-orang kita itu atau netizen Indonesia itu sering diejek sebagai overproud. Artinya mereka bangga berlebihan kepada negaranya. Dan ternyata ini positif sekali bagi persatuan kita. Rasa bangga yang berlebihan, rasa bangga yang besar orang-orang Indonesia, terutama netizen Indonesia terhadap negaranya ternyata bisa berdampak positif. Dan seperti mengikat persatuan, sehingga ketika ada orang asing menjelek-jelekkan negaranya, netizen kita kompak bersatu untuk menyerang balik warga negara asing itu. Walaupun seperti kita ketahui, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air itu sering juga terjadi kegaduhan, bentrok dengan sesama saudara sebangsa dan setanah air juga, terutama di urusan politik. Dan ternyata itu semuanya tidak membuat rasa persatuan kita berkurang ternyata. Dengan kasus turis Malaysia yang mengejek kota Jakarta, ternyata ini bisa mempersatukan banyak netizen Indonesia untuk membela negaranya. Luar biasa, ini betul-betul suatu kebanggaan bagi kita semuanya. Ternyata sekali lagi orang-orang kita, terutama netizen kita ini yang sering diejek over proud atau bangga berlebihan terhadap negaranya ternyata sekarang berdampak positif. Mereka bersatu semuanya untuk menyerang balik warga negara asing yang mengejek negaranya. Seperti itulah teman-teman. Oke, ini saya tunjukkan video lain dari seorang netizen kita yang memberikan nasihat kepada si Intan itu agar lain kali kalau mau piknik atau mau berwisata ke Jakarta bawa duit banyak. Biar bisa masuk ke restoran-restoran yang lebih baik, biar bisa masuk ke tempat-tempat yang lebih baik dan bersih. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, inilah videonya yang saya kutip dari media sosial. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Dadananda ini yang biasanya fokus di video-video tentang pembangunan infrastruktur. Oke, lanjut! Gue gurgut banget dari kemarin gue pengen bikin VT ini. FYE gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk banyak atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Wartek dan ke Tamrin City. Kalau mau bandingin, jangan sama pusat kota kalian. Itu salah! Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Hah? Ada apa juga di sana, kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monasi tuh. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota turism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandingin sama Pelangkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham. Ya, daerah SCBD situ. Atau nggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Kalau bosen omakasi di KL, lu bisa cobain omakasi di Jakarta. Karena lebih bervarian dan lebih banyak lagi restorannya dibandingkan di KL. Itu gue jamin. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0 over 10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair. Because bukan sebab apa I nak back up Indonesia ke apa, in the end of the day, I'm still Malaysian-Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tuh doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan cafe, semua tempat you lepak atau nongkrong. Kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you leave the kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu, it's a library, the main city of tikus dan lipas. And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas. Takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaxel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents. But in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi dekat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally, you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay? And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah Vartek. Ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah. That is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta. That is sedap kau makan bukan sebab ambience dia. Sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restoran hopping yang cantik where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here, when it comes to the pricing also, unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Pas tu kalau you tiba-tiba rate people 0 out of 10 in a country where you tahu netizen dia macam Memanglah mendapat, girl. Memang kau mendapat. Itu masalah kau sekarang. Halo kakak, lu bawa budget berapa ke Jakarta sampai lu rating kayak gitu gitu loh. Jakarta tuh kayak ketika lu mau dapet service, berarti lu harus pay more gitu loh. Berarti ketika lu gak dapet good service, berarti lu gak ada budget. Oke gitu kan. Lu ke Tamrin City. Ya udah, emang penampakan Tamrin City seperti itu. Ketika lu mau melihat mall yang bagus, lu ke Plaza Indonesia, ke Grand Indonesia lah minimal gitu kan. Atau ke Senayan City, atau ke Plaza Senayan gitu loh. Yang kayak mal-mahal high-end gitu loh. Kalau lu ke Tamrin tapi ekspetasi lu tuh tinggi, itu gak bakal, gak nyambung. Saya gak nyambung gitu. Nah, soal makanan. Lu makan di warteg gitu. Terus lu berekspetasi kayak lu makanan kayak di restoran gitu loh. Ya gak bisa kak, gak bisa gitu. Ketika lu mau makan enak, mau dapet ambience yang bagus, lu harus pay more di Jakarta. Lu bisa ke PI tuh ada, apa namanya, restoran-restoran yang enak, dengan good ambience gitu kan. Ketika lu mau lihat pemandangan Jakarta malam yang begitu indah, lu harus ke RUTTOF tuh.